Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwilkum Hambali, Suprapto, mengatakan dari 1.294 narapidana yang direpit tes, 627 narapidana dinyatakan reaktif, 58 warga binaan yang ada di lapas perempuan juga dinyatakan reaktif. Selain itu, ada 14 pegawai lapas perempuan dan 6 pegawai lapas kerobokan juga dinyatakan reaktif setelah mengikuti repit tes. Selain menjalani repit tes, para petugas dan narapidana yang hasil repitnya reaktif juga dilakukan swab tes. Dan hasil yang terakhir kemarin kita temukan cukup signifikan kecurgaan kita, yaitu seluruhnya 1.294 yang ada di lapas kerobokan itu, kita dapatkan sekitar 627 orang dinyatakan reaktif. Kemudian 164 yang ada di lapas perempuan, itu dilakukan repit tes juga seluruhnya, terdapat indikasi reaktif sebanyak 58 orang. Pegawai dari lapas kerobokan itu kemarin ada 6, kemudian kalau di LPP cukup banyak, 6-14 orang. Nah ini juga makanya kita langkah-langkah yang dilakukan, seluruh pegawai yang dinyatakan reaktif, diperintahkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sedangkan narapidana kita langsung membuat program menentukan kamar-kamar blok untuk melakukan isolasi mereka dan penangan-penangan serah khusus. Nah setelah itu kita melakukan tes swab. Dan ini sudah dilakukan, kemarin sudah dilakukan seluruhnya yang dianggap reaktif, sudah dilakukan swab dengan dinyatasi kesehatan. Dan insya Allah 3 hari ke depan akan kita lihat hasilnya. Begitu pula hari ini juga bergiliran, ada lapas kerobokan juga akan dilakukan swab. Sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah lebih konkret untuk penjagaan penyebaran COVID-19 khususnya di jajaran lapas. Menjaga penularan kian meluas, Tan Wilkum Hambali melakukan langkah isolasi terhadap ratusan narapidana dan tahanan yang dinyatakan reaktif dengan memisahkan antara blok dengan napi yang non-reaktif. Sementara untuk pegawai lapas yang reaktif, diperintahkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Sementara untuk hasil tes swab yang dilakukan, akan diketahui pada Sabtu mendatang. Pembangsuar Bawo, Kompas Dewata